Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan menghapus larangan sepeda motor melintas di ruas jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Anies berencana merevisi peraturan Gubernur No. 141 tahun 2015 yang dikeluarkan era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Anies menganggap larangan kendaraan roda dua melintas itu tidak relevan untuk warga Jakarta. Sebab, jalanan DKI menurutnya harus bisa dinikmati oleh semua pengguna jalan, termasuk kendaraan roda dua. Untuk mewujudkan hal tersebut, Anies juga akan mengubah rancangan pembangunan trotoar di kawasan Sudirman Tamrin, Jelang Asin Game 2018 agar disediakan jalur sepeda motor. Dimana dalam rancangan awal, tidak ada peruntukan jalan kendaraan roda dua melintas jalur tersebut. Rencana pencabutan larangan sepeda motor ini juga akan berpengaruh pada kebijakan elektronik road pricing atau IRP. Anies mengatakan, tidak akan menjadi masalah apabila motor melintas di kawasan yang terkena IRP. Pihaknya akan menerapkan aturan yang sama kepada pengendara motor yang melintas di sana untuk membayar IRP. Pemirsa, langsung kali ini akan membahas topik rencana Gubernur DKI Jakarta yang akan mencabut perkup terkait dengan larangan melintas sepeda motor di jalur Sudirman Tamrin. Anies menganggap larangan ini tidak relevan karena tidak memberikan rasa adil bagi warga Jakarta. Ya, menurut Gubernur Anies, seluruh jalan warga Jakarta berhak menikmati jalanan ibu kota maksud kami, termasuk pengguna sepeda motor. Dan bersama kita siang ini sudah hadir, narasumber Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Pak Bambang Prihartono dan juga ada pengamat transportasi Izul Waro. Mas Izul, Pak Bambang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama siang, Mas Kalo, Mbak Dora. Ini motor rencananya, ini baru wacana ya dari Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies. Hasil pertemuan dengan pihak BPTJ seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Dora. Sebenarnya kami kemarin berkunjung ke Bapak Gubernur dalam rangka silaturahmi. Karena beliau sudah dilantik jadi Gubernur, kami menyampaikan ucapan selamat. Dan kemudian juga kita ketahui bahwa BPTJ wilayah kerjanya kan hanya tidak hanya Jakarta, Bogor, Bekasi. Oleh itu, kami perlu berkormenasi dengan Bapak Gubernur. Kami pada pertemuan itu menyampaikan kira-kira apa sih yang menjadi tugasnya BPTJ ke depan. Kemudian juga kerangka regulasinya. Kami juga menyampaikan kegiatan-kegiatan sekarang yang sedang berlangsung. Kira-kira hanya itu saja diskusi kami dengan Bapak Gubernur. Belum ada pembicaraan seputar bahwa pelarangan sepeda motor di Sudirman Tamrin akan dicabut begitu? Belum, karena memang kemarin itu baru makro-makro saja. Jadi Pak Anies juga menanyakan pada kami kira-kira apa sih yang akan kita kerjakan ke depan oleh BPTJ. Kami sampaikan bahwa kami memujuknya target makro, Pak Gubernur. Yang pertama adalah kami harus melayani angkutan umum dari poin ke poin selama 1,5 jam. Kemudian kecepatan rata-rata minimum 30 km per jam. Dan juga modal share yang sekarang 2017 ini baru 24-25 persen. Di akhir 2019 bisa mencapai 46 persen. Kemudian juga di akhir 2019 nanti semua ruas jalan itu harus dilayani pabrik transport kira-kira 80 persen. Itulah target-target makro yang ingin kami capai. Sehingga perlu kami sampaikan informasi ini kepada Bapak Gubernur. Supaya Pemda juga siap-siap untuk menyongsong kebijakan tersebut. Terselip tidak Pak di pembicaraan itu kemudian ya oke bahwa Jakarta sedang mengusahkan transportasi publik. Tapi bahwa kemudian rasa keadilan untuk penggunaan jalan itu memang menjadi konsen dari Gubernur Anies misalnya. Pak Gubernur sangat konsen terhadap keselamatan. Tapi kita sepakat lah. BPTJ juga demikian. Makanya salah satu visi-visi BPTJ pilar pertama itu justru keselamatan. Kita melihat bahwa kecelakaan yang terjadi sekarang itu 70 persen diakibatkan kendaraan roda 2. Bahkan hasil kajian kami kerugian setiap tahunnya akibat negatif kendaraan roda 2 itu yaitu sekitar 800 miliar per tahun. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Kecelakaan tramutasi daerat itu merupakan pembunuh nomor 3 setelah jantung dan kanser. Oleh karena itu kami sepakat dengan Pak Gubernur bahwa keselamatan bagi penggunaan jalan itu menjadi prioritas. Dan kesilakan yang paling banyak terjadi tertinggi angkanya adalah kendaraan roda 2. 70 persen. 70 persen. Saya mungkin ke Mas Izul. Ini tanggapan Anda seperti apa? Apakah relvan dengan tadi keselamatan menjadi kunci utama? Tapi ini penggunaan sepeda motor rencananya akan dibebaskan di jalan-jalan utama. Seperti apa ini Mas Izul? Jadi terima kasih sebenarnya saya sepakat bahwa sepeda motor ini memang sekarang menjadi seperti momok ya dalam sisi keselamatan. Karena memang faktanya dari data menunjukkan bahwa sebagian besar keselakaan melibatkan sepeda motor. Melibatkan sepeda motor dalam hal ini tentu saja faktor pertamanya karena jumlah pemotor juga mayoritas kan begitu. 75 persen moda transportasi di Jakarta menggunakan sepeda motor. Karena apa? Karena kondisi angkutan umumnya juga masih belum baik. Belum memadai. Banyak masyarakat yang sebenarnya menggunakan motor itu adalah suatu keterpaksaan. Karena apa? Karena kalau menggunakan kendaraan umum waktunya lama yang baik mungkin hanya di koridor-koridor utama ya. Busway, KRL, kayak gitu. Padahal kan banyak masyarakat yang tinggal di kawasan residensial yang tidak terjangkau dari angkutan masal ini. Mereka berpikir dua kali kalau menggunakan angkut dulu terus kemudian mengakses ke stasiun atau hal itu terdekat. Itu butuh waktu dan biaya yang lama. Lebih komplikated lah kalau mereka menggunakan kendaraan umumnya. Akhirnya mereka tidak ada pilihan lain. No choice. Motor adalah pilihan terbaik, paling efisien, paling cepat buat mereka. Nah inilah yang konteksnya sedikit berbeda. Saya pikir yang tamrin mungkin perlu ya sebenarnya kita masyarakat mendengar langsung. Sebenarnya statement Pak Gubernur itu seperti apa? Artinya kan selama ini kan mungkin saya sendiri juga melihat atau mendengar di media masa ya. Interpretasi dari statement beliau. Nah inilah yang saya pikir mungkin perlu dilihat lagi apakah ini sifatnya memang sudah ketetapan atau sifatnya baru membuka diskusi publik. Karena kan saya pikir wajar-wajar saja seorang pemimpin terus kemudian menelurkan gagasan karena ada masukan mungkin dari aspirasi dari masyarakat. Terus kemudian juga pro kontra ini bagian dari demokrasi, bagian dari mencerdasar kehidupan bangsa sebagaimana menat konstitusikan seperti itu. Nah ini kita berharap juga ada cuplikan utuh ya dari statement beliau. Memang kami belum memiliki cuplikan utuh dari pernyataan Gubernur Andes tapi kemudian ini memang yang menyampaikan adalah Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sikit Wijat Miko seharusnya kemudian menjadi perpanjangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengatakan bahwa melihat aksesibilitas ini dibuat untuk seluruh moda. Jadi sebuah sinyal yang sangat tegas bahwa aturan yang pernah dibuat oleh Gubernur sebelumnya itu akan dicabut demi keadilan. Nah kalau misalnya seandainya ini terjadi dari BPTJ sendiri melihat ini sebuah kemajuan atau kemunduran sih Pak Bambang kalau memang kita akan menuju ke sana misalnya. Seandainya. Gini Pak Kalo, kemarin kita sepakat dengan Pak Gubernur bahwa ke depan memang kendaraan roda 2 ini hanya digunakan sebagai feeder ya. Jadi feeder dari permukiman atau dari rumah ke stasiun, dari rumah ke terminal bus. Memang seperti disampaikan oleh Pak Iju tadi, memang sekarang kan kita sedang membangun secara masif angkutan massal. Sebentar lagi akan selesai LRT, sebentar lagi akan selesai MRT. LRT bahkan dari Bekasi ke Jakarta sampai Duku Atas, kemudian dari Bogor sampai Duku Atas, kemudian koridor busway kita kembangkan terus. Tempat-tempat parkir juga dikembangkan. Jadi menunggu sampai ini selesai, memang kita perlu melakukan pengaturan-pengaturan. BPTJ merasa perlu mengatur pergerakan penumpang, juga pergerakan barang. Nah jangan lupa, kemacatan di Jakarta juga tidak hanya semata disebabkan pergerakan penumpang. Kita juga terlupa pergerakan logistik barang tidak pernah diatur. Kita sudah lama dibiarkan kondisi laluitas seperti ini. Jadi kita perlu merasa mengatur perjalanan orang itu. Makanya dilakukan misalnya di tol, pembatasan kendaraan drang. Ya, contoh kita mulai mengatasi kemacetan di... Tapi ini hal lain yang kita bicarakan siang ini adalah bagaimana kemudian jika terjadi sepeda motor yang sudah kemudian dilarang, sudah bertahun-tahun di pemerintahan sebelumnya, masyarakat merespon baik, tapi kemudian ini harus dicabut. Pak, dari BPTJ kira-kira seperti apa? Jadi kalau kita bicara transportasi, tidak bisa bicara sepatu-sepatu, motor saja. Itu saling terkait. Ya mas, saling terkait. Tadi Pak Izo sudah mengatakan, kenapa motor ada? Karena memang angkutan masalah belum terbangun. Nanti kalau angkutan masalah terbangun, itu otomatis akan bergeser. Nah, mengenai pelarangan atau tidak, itu memang full menjadi kewenangan pemerintah daerah. Itu haknya Pak Gubernur, atau mencabut, atau menghidupkan bali, atau memperluas lagi. Tugasnya BPTJ adalah bagaimana memberi masukan kepada pemerintah daerah. Ini loh, punya target. Masukan dari BPTJ sendiri Pak, singkat saja. Tadi, masukan dari BPTJ itu adalah masalah keselamatan. Keselamatan. Keselamatan, penting. Oke, kalau memang motor harus jalan, tolong di-party keselamatan. Tegas bahwa kecelakaan tertinggi adalah sepeda motor. Tampaknya terlihat bahwa Pak Bambang juga tidak setuju, tapi malu-malu untuk mengatakannya begitu ya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemisah tetap bersama kami di Lansok.